Hai, apa kabar warga Cianjur? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk menjaga kesehatan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan fisik, kita juga harus memastikan lingkungan kita sehat dan bersih. Seperti yang dilakukan warga kampung Jambu Dipa, RT01-R09, Desa Bangbayang, Kecamatan Gekrong, yang sepakat membentuk kampung aman, sehat, resik, dan islami, atau yang disingkat Hatsri. Program ini merupakan ide atau gagasan dari warga yang ingin menerapkan kebiasaan ataupun pola hidup yang sesuai dengan ajaran islam. Maka dari itu, terbentuklah kampung asari di Desa Bangbayang. Ini merupakan gagasan yang menarik yang dapat ditiru desa lainnya nih. Penasaran bagaimana penampilan desa asli Bangbayang ini? Berikut cepetikannya. Saya selaku RV dan RW, mengupayakan, mengusahakan, agar kampung ini kampung yang aman, sehat, resik, dan islami. Inisiatif ini perlu saya respon karena ini positif. Ini kemandirian dari warga di sini yang berinisiatif untuk menciptakan kampung aman, sehat, resik, dan islami ini. Yang mana poin ke-1, aman di sini. Aman dari krimina, pemabukan, perjudian. Senantiasa aktif melaksanakan ronda malam atau isilah sekarang kan jabur. Kalau kesehatannya itu dengan tadi mengadakan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat di sini. Dengan adanya bakti sosial terhadap masyarakat khususnya di kampung asli ini, dengan mengadakan pengobatan gratis yang mana itu pemeriksaan kesehatan dan juga pengobatan dilanjut ditambah dengan adanya cek golongan darah. Hal ini bisa terselenggara dengan caranya saya menggayat atau mengganteng salah satu yayasan, yaitu yayasan Nabi Utmunya Indonesia. Alhamdulillah kerjasama dengan di sini, dikasih berdiri, yayasan Asa Adatul Buzma. Masalah resiknya yaitu... Resik itu kan hubungannya dengan kebersihan. Jadi menciptakan, mengajak seluruh warga masyarakat kampung ini untuk sadar, membersihkan diri, membersihkan lingkungannya. Itu mengadakan Jumsih. Jumsih itu hanya segera istilah Jumat Bersih. Tapi kenyataannya, realisasinya, kebersihan itu dilaksanakan setiap hari, setiap pagi. Senantiasa membersihkan lingkungan dan membersihkan juga solokan-solokan, membersihkan kotoran-kotoran yang sekiranya membuatnya menjadikan manum-manum pada rot kepada masyarakat di sini. Ya ideal kita untuk menciptakan kampung yang islami yaitu... Dengan mengadakan pengajian rotinan. Istilahnya rotinan atau pengajian-pengajian bapak-bapak yang diadakan setiap malamnya Sabtu. Yang mana untuk para bapak dan anak muda, ibu-ibu, selang seminggu 4 kali ya untuk pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak. Dan juga menggiring masyarakat di sini untuk nantiasa sholat berjamah. Yaitu ya dengan sholat berjamah, maghrib, isa, subuhnya itu. Nah itu dia penampilan desa asli di Bangbayang. Bagaimana? Menarik bukan? Jika PSBB sudah berakhir mungkin Anda dapat menyempatkan waktu berkunjung ke sana. Saya Oda pamit, sampai jumpa lagi.